Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam cuaca yang sangat cerah Saya ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafi Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar Ayo ketua kelasnya menyiarkan untuk berdoa Amin Terima kasih Anak-anak semua pada pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah kalau berangkat semua Mudah-mudahan besok semuanya juga bisa berangkat semua Dan tidak ada yang sakit Anak-anak semua mari kita buka buku ya Alhamdulillah Tentang pembelajaran SBDB Di situ ada teks Ada lirik ya Ada lirik lagu Tentang lagu Klik cikgu Sebelum masuk ke pembelajaran Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Diharapkan kalian bisa mengetahui tentang pola ira lagu Kemudian yang kedua Kalian bisa menyanyikan lagu yang ada pada buku tersebut Dan bisa memahami tentang isi dari lirik tersebut Ayo buka dulu di bunyinya Sudah dibuka Pola irama Pola irama Kalian ketika mendengar sebuah lagu Seti-seti kemarian akan berpikir Kok ini lagunya Dinyanyikan oleh orang ini Dikadikan enak-enak Dikadikan enak-enak Itu kenapa ya Itu karena Dia memiliki Dia memiliki Nomot Dari Apa? Iya dari lagu tersebut Nomot-nomotnya itu pas-pas ketika Dinyanyikan Lalu Di sini Kali anak-anak akan belajar Tentang pola irama lagu Yang di mana Di dan Dib �c好了 Di pemerjaan pada pagi hari ini Itu berisi terang Panjang pendeknya Suatu Nada Betul sekali ya Pada Misal kalian Menyanyinya Menyanyikan lagu Lagu Cicac Cicac Di dinding Tiang-diang Meraya Lalu misalkan lagunya Atau rada Tidak enak ya, anak-anak semua ya Kalau menyanyikan sebuah lagu, itu harus ada pola iramanya Kalau nadanya rendah, maka nyanyikan dengan nada yang sangat rendah Sebelum ke pola irama tersebut Kalian pasti sudah pernah mendengar tangga nada Di tangga nada tersebut juga ada nada yang rendah dan ada nada yang panjang atau yang tinggi Misalnya begini Nah, disitu dari laguna atau nada yang rendah ke nada yang tinggi Itu ya anak-anak ya Kamu lihat di buku tersebut Kalau misalnya lagunya nyanyikan panjang Ya maka dinyanyikan dengan nada yang panjang Kalau disitu lagu-lagu radanya rendah atau pendek Maka dinyanyikan dengan nada yang pendek Disitu ada kotaan Ada kotaan, ada kotaan ya Yang satu kotaan yang kecil dan satu kotaan yang agak panjang Kotaan yang kecil yang ada di buku itu Itu berarti pertanyaannya pendek Nah kemudian yang kotaan panjang itu berarti nadanya harus panjang Yang betul sekali ya Makanya kalian kan suka nyanyi ya Di luar atau di kelas Itu pasti selalu nyanyi Maka dari ibu Maka dari ibu Kalian harus terus mengetahui Dan mungkin menerapkan Menerapkan nada, lagu atau kotaan lagu ini Supaya lagu yang kalian menyanyikan itu Masa enak ditengarnya ya Tidak malah-malah Manya apa sih itu? Kok nadanya udah enak ditengar? Tapi kalau sudah menggunakan nada yang bagus ya Maka orang yang akan dengar Wah bagus banget ini nadanya Suaranya bagus banget ini Nah coba anak-anak semua Di situ ada lirik lagu Ibu akan menyanyikan dulu Kalian-kalian mendengarkan Kalian-kalian ikut menyanyi bersama-sama ya Oke Coba ibu akan menyanyikan dulu ya Kelinciku, kelinciku Kau masih sekali Tolong dapatin kemari Sepanjang hari Aku ingin menemani Selalu 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 Bersamamu lagi Sepanjang hari Bisa anak-anak semua Lalu menyanyikan aku tersebut Menyanyikan lagu kelip Ciciku Sobat Ayo bareng-bareng Karena anak ini Wampunya sudah mau selesai Bertemu lagi Kita berjumpa lagi Dan kita akan membahas Mata-mata yang berikutnya Sekian dulu ya Anak-anak Pembelajaran pada hari ini Mudah-mudahan Kalian paham Dan juga Mengerti Sampai hal-hal Anak-anak ya Tentang materi Pada pagi hari ini Nah Rumah Kita sekalian Menghafalkan Menghafalkan Langkah kelinciku Lahu depan Kalian Maju Sesuai Kelompoknya Terus sekali Mungkin itu ya Anak-anak semua Ini jamnya sudah habis Mengganti pelajaran Sekian dari Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh